Halo, Pagewaris Stalino ya, lama kita nggak ketemu, ini baru ada kesempatan lagi buat saya Sebelumnya terima kasih banyak untuk para Pagewaris Stalino yang udah subscribe ke channel saya yang nggak seberapa ini dan semoga terus berkembang ya teman-teman, biar saya tambah semangat lagi untuk memberikan inspirasi tentang dunia jam modifikasi Seiko ya Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas satu jam tangan ini ya, ini konsep sengaja saya bikin dengan tema merah ya Kalau saya namanya ini ya Black Bomba ya teman-teman ya, karena menurut saya ya ini desainnya menurut saya paling spesial lah untuk saya sendiri ya Semoga teman-teman suka ya dengan konsep saya kali ini, dan semoga menginspirasi buat kalian juga Dan saya akan nge-review buat kalian semua, dan tonton konten ini disimak ya teman-teman, pepat apa-apa aja Dan spek-speknya juga akan saya bahas buat kalian semua Oke, kita lanjut aja ke reviewnya Terima kasih telah menonton! Oke, terima kasih ya bagai waris Masih steady video saya Oke teman-teman, saya akan review buat kalian semua ya Tentang konsep jam yang saya bangun saat ini Ini untuk penampakannya Saya akan mulai review buat teman-teman semua dari Bezel ya teman-teman Bezel Ini namanya Bezel ya teman-teman Nah, ini untuk putaran 120 klik ya teman-teman Jadi putaran udah smooth ya, tanpa backplay sama sekali ya teman-teman Saya menggunakan tipe LX ya teman-teman Untuk desain tipe LX dengan 120 klik Nah, untuk insert ya, ini ceramic insert yang ada triangle merah sama garis-garis ini Namanya insert ya teman-teman Nah, insert sendiri saya menggunakan tipe yang triangle dengan marker warna putih Dengan triangle merah Saya mendominasikan warna merah untuk menyesuaikan warna dial Karena ada action merah disini, saya menggunakan ada yang merah juga Biar kelihatan lebih sempurna ya teman-teman Jadi gak tabrakan untuk desain Karena sudah terwakilkan dengan adanya warna merah Untuk bahan sendiri Ini ceramic ya teman-teman Dengan warna paduan warna ini agak daub Hitam matte gitu ya Jadi saya menyelesaikan warna case dan lain-lainnya dengan warna matte Jadi saya menggunakan yang warna matte Untuk bahan sendiri ceramic ya teman-teman Oke Next, untuk berikutnya kita ke kaca Ini saya menggunakan dome, safir dome ya teman-teman Jadi yang agak melengkung ya Cembung begitu modelnya Dengan coating warna clear Dengan bahan yang sudah dilengkapi dengan safir anti-reflective juga ya teman-teman Untuk penampakan bisa kita setelah ini kurang lebih ya teman-teman Dia agak melendung ke atas Tapi kalau untuk keamanan dari baret tenang ya Kalau ini karena sudah safir dijamin aman dari baret-baret Mau digesek-gesek dimana juga Kecuali jatuh ya Kalau jatuh safir bisa juga pecah Nah next kita ke ini ya teman-teman ke dial Ini dial Yang di dalam ini adalah muka jam Ini namanya dial atau gak plat Biasanya orang menangnya flat Tapi kalau untuk bahasa teknis jamnya itu ini dial ya teman-teman Untuk dial saya menggunakan dial street fighter ya Ini sengaja ini yang bahannya street fighter original ya Untuk dial sendiri Nah dengan action merah Dengan golongan begini ya teman-teman bisa search di google Saiko street fighter teman-teman bisa menemukan dialnya bakalan seperti ini Dan action gold Dengan gold brand Saiko Dan S nya juga warna gold Nah jadi dikombinasikan dengan warna gold ya teman-teman Nah itu alasannya kenapa saya menggunakan jarum Dengan action gold ya teman-teman Nah kita next ke hands atau jarum ya teman-teman Untuk jarum saya menggunakan tipe yang arrow ya teman-teman Ini ada action gold juga di bagian sisi-sisinya ini Dengan bagian tengah di dominasi warna hitam Untuk menyesuaikan dial Jadi saya menggunakan hitam kombinasi gold Nah untuk arrow sendiri ya teman-teman ini Arrow nya saya kasih merah Untuk mewakili dengan ini Range merah dan garis-garis di dial ini Dengan ada action merahnya juga Jadi saya kasih warna merah untuk panahnya Oke next untuk diameter sendiri Jam ini ukuran size case nya itu 42mm Karena ini case nya conversion SKI 007 Jadi ukurannya serupa Dan ikut size SKI 007 Jadi 42mm untuk lebar size ini Dan look to look nya ini kurang lebih sekitar 47mm ya teman-teman Jadi text tangan untuk pakai jam size seperti ini Ini biasanya ke start nya ke 16 sampai ke 20 ya teman-teman Biasanya 20 cm 16 cm sampai ke 20 cm Nah untuk crown ya teman-teman Nah ini crown saya menggunakan yang Tipe Knur LED ya teman-teman Jadi ada action kotak-kotak Kayak berbentuk whopper tango gitu ya teman-teman Dengan logo S nya Dengan saya kasih warna merah juga Untuk mewakili yang ada merah-merah disini Jadi saya menggunakan yang ada logo S warna merah Untuk tipe crown ini ya teman-teman Ini udah screw crown Karena ini udah dapper Jadi tipe crown ini udah screw Nah kalau untuk ini kita tinggal puter saja Nah Jadi ini untuk cara pengoperasiannya ya teman-teman Nah Kalau sudah tinggal kita dorong untuk tutup Begitu Nah next kita ke ini Conversion case ini Teman-teman bisa dapatkan ke website-websitenya Namoki atau gak ada EDLW Kebetulan ini saya menggunakan punya DLW ya teman-teman Jadi teman-teman bisa membeli disana Dan untuk yang lainnya juga mereka juga udah siapin Semua lengkap disana Nah next untuk ke back case ya teman-teman Back case nya saya kasih warna hitam juga Untuk strap ya teman-teman Kita lanjut ke tali atau gak strap rubbernya Ini menggunakan yang curve ya Yang melengkung Jadi biar lebih Mantap Jadi menggunakan yang melengkung Jadi full disini nutup semua Dengan bahan rubber ini Fluorine ya teman-teman Ini kualitas rubber yang udah paling Best quality ya teman-teman Karena udah berbahan fluorine Jadi udah anti debu Dan lebih kuat juga ya teman-teman Untuk kekurangannya ya Kekurangan strap ini biasanya Kalau kita Orang yang Agak jorok ya teman-teman Abis pake gak cuci Biasanya ya keringetan gak cuci Biasanya timbul jamur ya Biasanya teman-teman Jadi harus teman-teman tuh Kalau keringetan parah Cepet-cepet langsung dicuci aja Biar gak ini Dan untuk buckle Saya kasih warna gold eh teman-teman Warna gold Kenapa? Karena Saya untuk Mewakili Ada action gold disini Jadi saya kasih warna gold Ini menurut saya aja ya Karena saya ingin Mensinkronkan warna Dari sini Karena Ya saya kasih warna gold Tapi bebas ya teman-teman Kalau teman-teman pengen Ngebikin atau ngebangun Yang sama persis kayak gini Teman-teman mau kasih warna hitam Juga gak masalah Itu balik lagi ke seleranya Kita masing-masing ya Untuk water resistance sendiri Jam ini Support ke 200 meter ya teman-teman Jadi kita udah certified Dengan alat-alat Yang kita punya Fresher Emang dikhususkan buat Ngecek tekanan Jadi untuk Menurut hasil dari fresher kita Ini 200 meter Jadi teman-teman Kalau mau ngebangun Bisa gampang Yang kalian suka hobinya Diving Teman-teman bisa bawa diving Selama Sedalam 200 meter Dan untuk mesin ya Teman-teman Mesin sendiri ini Saya menggunakan Saiko regular Ya Original Pabrikan Saiko Dengan kaliber 4R atau enggak Ya NH36 ya teman-teman Biasanya ya Orang taunya NH36 Atau enggak 4R36 Ya Untuk Durasi PowerSheetnya itu Sekitar 42 jam ya Teman-teman Jadi kalau diisi full Bisa 2 hari Itu oke Saya rasa itu aja ya teman-teman Semoga apa yang saya sampaikan Bisa dipahami Dan kalau ada yang mau ditanyakan Teman-teman Bisa langsung DM saya di Instagram Atau enggak Ke WA Kontak-kontak Sudah saya sediakan Untuk Kalian bertanya Atau enggak langsung Comment aja di bawah Kalau saya sempat Saya bales ya teman-teman Kalau mau cepat Respon ya teman-teman Langsung aja Ke Instagram saya Atau enggak ke WA Oke teman-teman Terima kasih Dan sampai jumpa Ke next Video saya berikutnya Bye-bye Bye-bye